poros hebat Jokowi di 2020 ditulis oleh Asarullah Hagu dilansir dari Sewer.com saat Jokowi mengambil Muldoko sebagai KSP saya katakan mantap jiwa Muldoko adalah kepingan hilang Jokowi saat demo togel 212 di Monas 2017 terbukti kemudian Muldoko mampu menetralisir manuver licik katot di belakang Jokowi berkat keberadaan Muldoko di istana katot menjadi tak berkutik kedepan Muldoko adalah sosok cadangan strategis Jokowi di sampingnya jika Mahmud MD gagal mengemban tugas sebagai menkupul hukam maka penggantinya adalah Muldoko saat Jokowi memilih Menterinya Oktober 2019 lalu Muldoko sudah dipulat Jokowi sebagai menkupul hukam namun akhirnya gagal total ketika Prabowo menerima tawaran sebagai menteri pertahanan dari sumber-sumber elit istana disebutkan bahwa Prabowo keberatan jika Muldoko menjadi menkupul hukam alasannya saat Prabowo masih aktif di TNI Muldoko masih juniornya jika ia menjadi menkupul hukam maka Muldoko menjadi atasannya dan itu pantangan bagi Prabowo akhirnya Jokowi memilih sosok Mahmud MD yang lebih diterima Prabowo selain keberatan itu Prabowo juga meminta syarat lain soal posisi menteri orang paling dipercayainya yaitu Edi Prabowo diminta menjadi menteri pertanian atau Menteri Kelautan akan tetapi Jokowi keberatan jika memberikan posisi mentan kepada kubu Prabowo Jokowi lebih setuju jika posisi Menteri Kelautan untuk Edi Prabowo Susi Puji Astuti pun tergusur dan menjadi korban syarat rekonsiliasi Jokowi Prabowo penempatan Muldoko tetap di lingkar satu istana tentu juga sangat tepat Muldoko bisa menjadi diandalan Jitu Jokowi saat Menteri Lain Reserval ia juga sebagai pamper poros Mahmud MD Prabowo dan Edi Prabowo di kabinet Muldoko tentu akan dibekap oleh Wiranto sebagai ketua Wan Timpres Wiranto paham betul watak Jokowi dan sepak terjang lawan-lawannya itulah sebabnya Wiranto tak bisa disingkirkan dan begitu saja oleh Jokowi sosok kedua yang masuk dalam proses hebat Jokowi adalah Tito Karnavian ia adalah mantan Kapolri yang sukses mengembang tugasnya ia lihei cerdas dan sangat ahli dalam membaca langkah-langkah musuh Jokowi keberadaan Tito sebagai mendagri jauh lebih kuat dibanding cahyuk kumolo sebelumnya itu dirumati lawan maupun kawan itu adalah andalan super Jokowi di pulri dan sekarang di kabinetnya di kepolisian saat ini pengaruh itu sangat kuat itu paham betul apapun perkembangan di institusi pulri tentu saja Jokowi tidak perlu khawatir jika ada sosok yang muncul sebagai pengkhianat di tubuh pulri itu tentu akan cepat meresponnya hingga kini itu tanpa cacat di mata Jokowi sosok ketiga adalah Andiga Prakasa sekarang ini Andiga masih kepala staf angkatan darat kedepan Andiga sangat berpotensi sebagai pengelima TNI menggantikan Marsegal TNI Hadi Cahyanto yang pensiun 2020 peran Jenderal Andiga kedepan sangat sentral terutama berhadapan dengan kaum katurun pendukung gilafah di negeri ini dan pihak-pihak yang terus merongrong NKRI sosok yang keempat adalah Pasuki Cahyapurnama alias Ahok berkat kesabaran luar biasa Jokowi akhirnya ia kembali bertemu dengan sahabat lamanya dalam pemerintahan Ahok menjadi andalan Jokowi kedepan untuk sementara posisi Ahok sebagai komisaris bertamina merupakan pintu masuk menjadi menteri Ahok yang ikhlas menjalani hukuman penjara akibat diskriminalasi oleh kaum kampret akhirnya berbuah manis ia bukan saja berhasil menikahi seorang perawanan cantik ia juga kembali memegang jabatan prestisius di negeri ini bandingkan dengan Bunyiani Ahmad Dhani Ratna Sarumpet yang sama-sama masuk penjara namun setelah itu tenggelam saya menaruh harapan kepada Ahok sebagai Menteri BUMN saya tidak meragukan Erick Tohir namun soal nyali soal keras kepala soal taktik Ahok masih jauh di atas Erick Erick tentu punya beban di Kementerian BUMN apalagi ia dikait-kaitkan dengan jiwa seraya yang merugikan negara 13 triliun itu jika Ahok menjadi Menteri BUMN ia akan mereformasi habis 100 lebih perusahaan BUMN mendengar nama Ahok saja makanya lipat anggota DPR yang selama ini menjadikan BUMN sebagai sahib perah langsung ciut Ahok jelas sudah dikenal urat lehernya berhadapan dengan anggota DPR namun untuk sementara posisi Ahok sebagai Komut Pertamina sudah cukup kuat menjadi bagian dari poros hebat Jokowi sekarang ini poros hebat Jokowi itu sebetulnya sudah diuji oleh tiga serangan percobaan gagal pertama soal nasib muslim Uyghur yang digoreng-goreng oleh kadrun namun bisa dinetralisir oleh Jokowi kedua masalah jiwa seraya yang dikaitkan dengan Pilpres 2019 namun dengan mudah dipatahkan karena jejak powamis jiwa seraya sudah sejak masa pemerintahan SBY ketiga soal pro kontra undang-undang KPK yang baru yang akhirnya membuat Jokowi keluar sebagai pemenang jadi poros hebat Jokowi yang lebih ke depan adalah Muldoko di lingkar satu istana Tito Karnavian di Kementerian Dalam Negeri dan lingkungan elit Polri Andika Perkasa di Tentara Angkatan Darat dan TNI dan Ahok di Pertamina BUMN keempat mereka itu adalah kunci sukses pemerintahan Jokowi periode kedua demikian pengamatan kura-kura biasa akhir tahun 2019 dengan kendala kura-kura biasa menengah kura naman kura 3 kura namun kura 3 kura 3 kura 3 Terima kasih.